Intro Selamat pagi dan shalom Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui rendungan harian teraya Edisi Rabu 12 Juni 2024 Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Sungguh kami bersyukur kepada umum pada pagi hari ini Tuhan Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Kami mau bersekutu dengan Engkau Membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Kuasai kami Tuhan biarlah firman-Mu ini boleh kami sampaikan Boleh kami pahami dengan baik Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Haleluya Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-28 Firman Tuhan berbunyi demikian Yesus dan Berlsebul Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membesukan Ketika setan itu keluar orang bisu itu dapat berkata-kata Maka heranlah orang banyak tetapi ada diantara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa bersebul Penghulu setan Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran Mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaan Kerajaannya dapat bertahan Sebab kaum berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa bersebul Jadi Jika aku mengusir setan Dengan kuasa bersebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya Sebab itu Mereka lah yang akan menjadi hakimu Tetapi Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat Dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri Maka amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu Akan merampas perlengkapan senjata Yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai-beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus Mencari perhentian Dan karena ia tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah Yang telah ketinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu Bersih tersapu dan rapi teratur Lalu ia keluar mengajak Tujuh roh lain yang lebih jahat Daripadanya Dan mereka masuk Dan berdiam di situ Maka akhirnya Keadaan orang itu Lebih buruk daripada Keadaan semula Ketika Yesus masih berbicara Berserulah seorang perempuan Dari antara orang banyak Dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman Allah Dan yang memeliharanya Amin Firman Tema yang akan kita renungkan Pada pagi hari ini Yaitu Kepentingan Kepentingan Atau Keparaluan Kepentingan Adalah teman yang abadi Demikianlah prinsip Yang sering kita jumpai Dalam dunia politik praktis Hari ini Teman Berubah menjadi lawan Tergantung Pada kepentingan Kalau kepentingan sama Maka kualisasi Dimungkinkan terjalin Belenggu iblis Membuat orang itu menjadi bisu Namun Oleh kuasa kristus Ia dibebaskan Sehingga orang itu dapat berbicara kembali Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan Yesus mengusir setan dengan kuasa Belsebul Penghulu setan Beberapa orang lain Lagi berusaha mencoba Yesus Dengan meminta Tanda dari sorga Sikap Yesus tegas dan jelas bahwa Tidak ada kepentingan yang sama Antara Allah dan iblis Antara kebenaran dan kejahatan Antara yang kudus dan dosa Yesus dapat mengusir setan Dan ia tidak Membutuhkan kuasa lain Karena Tidak ada kuasa Yang melebihi kuasanya Yesus telah membuktikan Bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus Dalam kerjaan maut Yesus telah mengalahkan iblis Dan mengalahkan kerjaan maut Melalui kebangkitannya Yesus menegaskan bahwa Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa Tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai beraikan Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kepentingan kita adalah Menjadikan hidup ini berarti Tujuan akhir dari Pekerjaan iblis adalah Mencerai beraikan Bahkan kebinasaan Di dalam Kristus Ada damai sejahtera Dan hidup bekal Untuk mencapai kepentingan Kita maka jelas Yang dibutuhkan Adalah hidup dalam Persekutuan dengan Kristus Sehingga Segala upaya iblis Yang menghancurkan hidup kita Dapat diatasi Bersekutu dengan Kristus Menolong Kita terhindar dari kuasa iblis Maka hidup kita Akan semakin Menghasilkan buah Yang baik Amin Kita berdoa Dengan penuh Dengan penuh rasa syukur Dan terima kasih Kembali kami Persembahkan Kehadapan hadiratmu Tuhan Karena engkau begitu baik Dalam kehidupan kami Engkau telah memberikan kami Waktu sejenak Dimana di dalamnya Tuhan Kami telah membaca Bahkan mendengarkan Akan firman kebenaranmu Firmanmu hari ini Tuhan senantiasa Mengajak kami Untuk senantiasa Bersekutu dengan Tuhan Karena kami percaya Bahwa dalam Persekutuan dan Kristus Ada damai sejahtera Dan hidup yang kekal Bapak di surga Pada saat ini Tuhan Kami datang berdoa Kepadamu Buat anggota jemaatmu Tuhan yang dalam Kedangan kurang sehat Kirain Tuhan Senantiasa memberkati Biarlah lewat Kuasa Urapan Tuhan Hambang Bumpul Yang beroleh kesembuhan Bapak di surga Kami juga berdoa Buat Ibu pendeta Dan para majelis Yang Tuhan telah pilih Kirain Tuhan Senantiasa memberkati Tuhan Senantiasa Memperlengkapi Biarlah Dalam mengangkat Setiap tugas Pelayanan yang Tuhan Percayakan Boleh lakukan Dengan penuh Sukacita Bapak di surga Kami juga berdoa Buat anak-anak kami Dalam jemaat kami Kirain Tuhan Senantiasa memberkati Baik yang sudah besar Maupun yang masih kecil Kirain Tuhan Senantiasa memberkati Bapak di surga Kami juga berdoa Buat para lansia Dalam jemaat kami Kirain Tuhan Senantiasa memberkati Biarlah Dalam masa tua mereka Senantiasa Mengandalkan Akan Tuhan Bapak di surga Segala kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan Kedalam tanganmu Karena kami Akan melakukan Aktivitas kami Biarlah Dalam setiap Melakukan aktivitas ini Kami boleh lakukan Dengan penuh Rasa tanggung jawab Dan takut Akan Tuhan Bapak di surga Bapak di surga Inilah kami yang datang Kepada Tuhan Dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan jurus Namun kami yang hidup Haleluya Amin Amin Bapak di surga Bapak di surga